Hai teman puncah salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel saya teman puncah pada kesempatan kali ini saya mau berbagi itu kali ini bahan puncah waru ya ini pohon waru sangat banyak sekali jenisnya apapun jenisnya semuanya bagi saya bagus semua ya tergantung kita mau berkarya membuat bahan itu seperti apa untuk gaya-gaya banyak sekali di media sosial contoh-contoh ataupun di pameran pameran banyaknya gaya-gaya juga kita berekspresi bebas kali ini saya mau membahas teknik bagaimana cara setelah tahapan membuat alur saya membuat alur sangat ekstrim sekali kemarin saya bahan ini saya pas proses penekuannya sangat ekstrim jadi ada pecah kemudian saya pecah akarnya ada yang pecah kemudian saya bikin alur sesuai dengan pecahan itu sangat ekstrim sekali mungkin sangat agak lama untuk penutupannya tapi mungkin nanti akan saya lakukan melihat kondisi untuk pecahan itu mungkin saya tidak akan rapatkan untuk penutupannya biar terlihat alurnya jelas ya makanya untuk pecahan yang maaf untuk alur yang ekstrim kita perlu kontrol untuk hal itu karena untuk bahan bungsi baru tentunya tulang tengahnya tidak keras ya kita langsung saja melihat banyak seperti apa agar nanti saya melakukan perawatan ini supaya cepat jalan ya kita langsung saja menuju ke bahannya dari sebelah kanan saya eh teman-teman ini untuk bahannya ini dulu posisinya enggak enggak seperti ini ya ini tegak lurus ke atas ya ini tidak serong ke sini dulu ini tegak begini nah pas pengerjaan bahan ini pas penekuannya prosesnya seperti apa nanti di akhir video video ada ya di akhir videonya ataupun di bawah deskripsi saya nanti rambirkan linknya untuk teman-teman bisa simak video ini jangan diskip nanti sampai akhir video ada pas penekuannya untuk proses ini penekuan bahan ini dulu kurang bagus ya untuk bahan ini lurus terus saya tekuk eh langkah awal sebelum ini saya mengerjakan ini pecah ya ada dua bat dua akar yang pecah pas saya tekuk karena akarnya terlalu besar saya paksakan sama yang di sebelah sini ya kita lihat nah ini akar ini sama ini dulu pas tegak lurus saya tekuk pecah kemudian saya bikin alur mengikuti pecahan ini tulangnya saya ambil separoh ini udah mulai jalan ini saya lakukan perawatan agar cepat kambiumnya nanti ini agak menutup ya kira-kira 90 ataupun 85% minimal nanti mungkin seperti ini ya udah mulai berdekatan sini mungkin saya akan panen ataupun saya press lagi membuat cabang untuk di atas nanti saya biasanya kalau di atas paling kalau enggak ini enggak dipakai mungkin saya nolkan lagi sekian menunggu terhubusan baru karena untuk saya pribadi membuat bahan-bahan dari budidaya turun cangkok saya fokus ke kalau yang formal akar dulu ke batang gerak dasar nanti kalau sudah proporsi bawah akar sama gerak dasar saya press menunggukan titik penas baru dulu lagi untuk terusan setang pertama kedua bag atau ke mahkota kalau ini ekspos akar saya ambil kesimpulan agar batang ini maksimal dulu kalau sesuai sudah bagus kita lihat kita nolkan seperti kita cari bahan dangkel di alam ya kalau kita cari sedang barik bahan dangkel di alam menurutnya kita carinya mungkin kaki kalau kaki bagus atasnya oper tentunya kita presila sama ini kita proses dari eh bahan budidaya berintang kok langkah awal ini sudah saya bersihkan seperti ini daun berlubang semuanya saya buang buangi semua karena apa untuk jalur nutrisi naik turunnya menghambat ya kalau berlubang kayak gini beda lagi kalau seperti los seperti ini masih utuh naik naik turunnya nutrisi tidak terhambat sama eh gangguan lubang-lubang ya oke setelah saya bersihkan semua banyak sekali tadi untuk eh daunnya yang saya buang untuk langkah kedua nah ini sudah bagian saya bersihkan ya saya ambilkan contoh seperti ini ini eh kayak jamber ya kita bersihkan sampai pelatihnya kita harus ya kita bersihkan gini ini sudah saya ambilkan contoh sedikit saja ini kan kering ya nah jadi kulit yang mengganggu untuk jalannya kambium sudah saya bersihkan sampai sana untuk langkah kedua kita bersihkan ya tak sikat seluruh ya kita mengharuskan selaten ini tadi sudah saya bersihkan sebelah sana juga sudah saya bersihkan nah kita lihat dari sebelah sini coba untuk bahannya nah ini sudah saya bersihkan semua ya kita sikat pakai sikat yang maru tentunya batangnya tidak terlalu keras ya jadi saya pakai sikatnya biasa bahan apapun saya pakainya sikat halus biar tidak merusak daripada eh batang ini kalau pakai yang sikat kawat tentunya sangat tajam banget ya eh untuk langkah berikutnya ini saya siram pakai air saya full pakai air semuanya dulu biar nyampe basah kemudian akan saya lakukan penyikatan ulang ya seluruh ya teman-teman nyampe bersih karena alat-alat kita tadi sebenarnya banyak sekali ya kotoran yang menempel di alat kita kita cuci nyampe bersih oke untuk langkah berikutnya ini setelah kita bersihkan ya bersihkan kita sikat kita cuci biar nunggu agak sedikit kering ya nggak perlu kering banget nggak apa-apa karena ini lukanya sangat eh dalam banget ya tulangnya saya ambil untuk akar ini saya pakai salep kambiumnya saya tuang seperti ini aja jangan takut kalau ini nanti sisa kita bisa masukkan ke sini lagi ya saya untuk pemberian salep kambium tentunya kalau lukanya sangat dalam tidak mungkin ya kita pakai jari kita nggak bisa masuk saya pakainya kuas kecil total ya semua yang terkena bekas luka besok kardel kita tadi ini untuk salp kambiumnya sedikit saya campuri air ya biar encer bisa masuk ke dalam pori-pori nanti bisa dibilas lagi kalau sudah kering dua dilapisi dua kali lagi pakai yang agak kental ya oke teman-teman ini tadi sedikit tip dari saya mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua ya kita tetap sama-sama belajar kita saling berbagi teman-teman nanti bisa komen-komen di bawah deskripsi saya apapun masukan dari teman-teman akan tetap saya selalu pakai saya mau coba apapun masukannya saya juga banyak berterima kasih juga untuk teman-teman sebelumnya yang selalu menyimak mensupport di video saya banyak sekali yang berkomentar untuk masalah teknik program akar entah itu apapun atau membuat gerak dasar terima kasih sekali untuk teman-teman yang sudah berbagi ke saya oke teman-teman saya kiranya cukup sekian dulu dari kami channel BUNSAI GEMBONG mudah-mudahan ini tadi bermanfaat kita sama-sama belajar cukup sekian dulu salam satu hobi salam budidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih